Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Mak biasa dengan 4 orang anak Untuk teman-teman yang selalu mendukung Mak Saufa Mak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Mak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Terima kasih Alhamdulillah Di kesempatan kali ini Mak Saufa mau memberi tips Supaya berhasil Dalam mengelola keuangan rumah tangga Tips yang pertama adalah niat Nah dari niat kita Niat kita mau Merencanakan keuangan Mengelola keuangan Supaya cukup sebulan Supaya tidak hutang Itu kita niat dulu Dari niat itu Timbulah semangat Yang kedua adalah Tentukan tujuan kita Dalam mengelola keuangan itu Tentukan ni tujuan kita Apa Dari tujuan yang terkecil Sampai tujuan yang besar Contohnya ni tujuannya Supaya Kita bisa pulang kampung Atau supaya kita bisa beli motor Supaya kita bisa terhebas Terbebas dari hutang Supaya kita Pokoknya Tujuan kita itu Tentukan gitu Jadi kita ada Semangat untuk Meraih tujuan tersebut Yang ketiga Ajak keluarga Untuk bermusyawarah Keluarga disini Ya suami dan anak-anak Itu kita ajak Untuk bicara Diajak untuk Musyawarah Jadi gini Seumpama ya Ayo kita Nanti Lebaran pulang kampung Jadi kita nabung Dari sekarang Kita berhemat Dari sekarang Kayak gitu Jadi Kita bergotong royong Kita saling Mendukung Satu sama lain Jangan Kita berhemat Suami kita Enggak Kita berhemat Anak-anak kita Begini Kita ajak bicara Gitu Jadi ketika Anak-anak Seumpama pengen Jajan yang berlebihan Gitu ya Kan kita tinggal Ngingetin Lo kan Mau pulang kampung Jajannya Jangan berlebihan Seperti itu Kalau enggak Jangan beli-beli Dulu Kan kita Mau pulang kampung Seperti itu Selanjutnya Kita harus Fokus Jadi Apa yang Sudah kita Rencanakan Apa yang Sudah kita Anggarkan Kita fokus Kita belanja Bulanan 200 Ya sudah 200 Gitu Kalau ada yang Kurang Kira-kira yang bisa Diskip Apa nih Jadi kita fokus Bagaimana caranya Supaya Anggaran segitu Cukup Selanjutnya Adalah Menganalisa Dimana Terjadi Keborosan-keborosan Di bulan lalu Jadi Kalau sempurna Bulan lalu Contoh Listriknya Kita habis 500 ribu Waduh Kok boros banget Listriknya Kenapa Oh Apa karena TV-nya Nyala terus Seharian Baik Berarti Belajar Dari bulan lalu TV Kita nyalakan Jam 8 Sampai jam 10 Pagi Selanjutnya Kita matiin Kita nyalain Lagi Jam 7 Sampai jam 9 Malam Seperti itu Jadi Kalau Semua Kita Biasakan Seperti itu Anak-anak Juga kan Mereka Jadi mau Beraktifitas Yang lain Gak mager Gak di depan TV Terus Mereka Mau bermain Yang lain Gitu Ya seperti itu Apa Boros di Pempes Oh berarti Kita makanya Sehabis mandi Aja Sehari Habis dua Cukup Jadi kulit bayi Juga Gak selalu Dikasih Pempes Gitu Selanjutnya Membawa bekal Ketika pergi Itu ngaruh Banget loh Buat Penghematan Kalau kita pergi Kita biasakan Bawa air Sendiri Bawa nasi Kalau kita masak Bawa lauknya Sekalian Itu Sangat Sangat Ngaruh Apalagi Buat emak Yang anaknya Banyak Seperti ini Kalau pergi Pergi Kalau gak Bawa bekal Itu Untuk makan Aja Bisa Boros Banget Makanya Kalau bawa bekal Itu lumayan Lumayan Banget Selanjutnya Selanjutnya Tips dari emak Rumahku Istanaku Kenapa Mak bilang Seperti itu Jadi bagaimana Caranya Supaya Kita betah Di rumah Rumah kita Bersihkan Kita dekorasi Jadi anak-anak Pun nyaman Dalam rumah Gak ngajak Pergi Terus Jadi di rumah Mereka nyaman Kita masak Makanan Ada Insyaallah Anak-anak Suami betah Di rumah Iya Karena Kalau kita Keseringan Keluar Rumah Jadi Kita jadi Banyak banget Godaannya Kita mau Berhemat Ada Tukang Bakso Lewat Ada Tukang Siomai Belum Tukang Kredit Baju Belum Tukang Kredit Panci Kan Kalau kita Keluar Rumah Karena kita Ngeliat Mau gak Mau Kita jadi Pengen Intinya Bagaimana Supaya Kita Betah Di rumah Selanjutnya Adalah Stop Menambah Hutang Hutang Apakah itu Bentuknya Seperti Kredit Bayar Bulan Depan Atau Yang Lain-lain Untuk Membeli Kebutuhan Pokok Jangan Sampai Hutang Kenapa Karena Dengan Berhutang Sama Saja Kita Menambah Beban Untuk Bulan Depannya Lagi Jadi Hutang Kita Bulan Ini Akan Mempengaruhi Pengaturan Keuangan Kita Bulan Depan Jadi Kalau ada Uang Ya Beli Kalau Enggak Ada Ya Sudah Seperti Itu Jangan Menambah Hutang Nah Itu Tadi Beberapa Tips Dari Emak Maaf Bila Emak Ada Salah Salah Kata Dan Apabila Bunda-bunda Disana Mempunyai Ide Kritik Atau Masukan Silahkan Komen Demikian Tips Supaya Berhasil Dalam Mengelola Keuangan Rumah Tangga Mudah-mudahan Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai